Diterpah angin kencang sejak hari Minggu, wisata Kebun Raya di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi ditutup mendadak. Rombongan siswa dan pelancong yang sempat masuk terpaksa diminta keluar. Penutupan tersebut dilakukan untuk keamanan pengunjung menyusul tumbangnya pohon besar akibat angin kencang. Rombongan pelajar ini terpaksa digiring pulang oleh petugas saat baru masuk area Kebun Raya Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Mereka sempat tertahan di halaman kantor loket hingga diarahkan keluar melalui pintu belakang. Selain itu, puluhan pelancong lainnya juga harus kecewa setelah gerbang loket ditutup oleh petugas. Penutupan Kebun Raya dilakukan untuk keamanan para pengunjung. Angin kencang yang terjadi sejak hari Minggu membuat puluhan dahan patah berserakan. Satu pohon besar juga tumbang. Mulai ditutupnya itu kemarin, ini mengingat karena kondisi cuaca yang berada di sekitar Kebun Raya dengan angin kencang. Dan kami mengkhawatirkan hal yang tidak diinginkan. Untuk antisipasinya, tim dari Kebun Raya memang sudah rutin melakukan antisipasi untuk melihat sejauh mana keselamatan tanaman. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab setiap pengawas wilayah di setiap masing-masing. Jakarta? Jakarta? Iya. Emang ke sini sudah direncanakan? Main-main, pisang aja sih. Oh, terus ke sini? Tutup, katanya. Oh, tutup ya? Baru tahu sekarang atau? Baru tahu sekarang. Ini sama keluarga ini? Bu? Ini mau jalan-jalan aja. Kemana? Kebun Raya. Kebun Raya. Pak sudah tahu ada pengumuman? Belum tahu. Terus? Dari Depok, parah. Dari Depok. Hingga Senin siang, petugas belum bisa memastikan sampai kapan batas waktu penutupan Kebun Raya. Pihak pengelola dan LIPI masih melakukan pemangkasan dahan di area wisata hutan seluas 87 hektare ini. Muhammad Juanda, Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.